Bagaimana cara membedakan kulit asli dan sintetis? Di sini saya memiliki dua buah potong kulit, sintetis dan yang asli. Secara keserta, keduanya memiliki tekstur di permukaannya, dan memiliki grain di belakangnya. Bagaimana cara kita bisa menempuhkan yang mana yang asli dan yang mana yang sintetis? Cara pertama adalah dengan menyentuh permukaan kulit. Untuk yang sintetis akan terasa seperti plastik. Dimana dia tidak menyerap minyak atau keringat kita. Jadi dia akan terasa lebih licin. Yang kedua dengan cara mencium aroma dari kulit tersebut. Kulit yang asli akan memiliki aroma khas kulit. Sedangkan imitasi itu tidak ada bau. Aromanya itu lebih seperti bagaimana kita mencium plastik. Atau aroma ruangan tempat penyimpanannya. Tetapi tidak memberikan kesan aroma kulit. Cara yang ketiga dengan cara melihat grain atau seratnya. Kalau kita melihat seperti ini, hampir tidak ada perbedaan. Apabila kita potong serat ini, maka akan kelihatan pola seperti fabric atau kain. Dan disini saya akan mencoba untuk membuang bagian ini sehingga kita dapat melihat yang saya maksud tadi. Disini saya sudah membuang seratnya. Maka akan kelihatan pola otomotif seperti ini. Dan ini merupakan fox leder atau kulit imitasi atau sintetis. Info yang beredar di pasaran, mereka bilang kulit sintetis itu tidak tahan dengan api. Tetapi itu hanya mitos. Kita akan buktikan sekarang. Ini adalah kulit asli. Terbakar, bergerut. Seperti imitasi yang dikatakan orang. Sedangkan imitasi. Bergerut dan coating atasnya meleleh seperti ini. Kulit vektan, asli kulit. Terbakar dan bergerut juga. Kulit vektan, ketebalan dimamili. Terbakar juga. Kulit domba, kromten. Sapi, kromten. Terbakar dan bergerut juga. Kulit domba, kromten. Terbakar dan bergerut juga. kulit crompton finishing crazy horse terbakar berkerut genuine leather finishingnya ini semi aniline dengan efek tracking terbakar berkerut jadi teknik menentukan kulit asli dan palsu menggunakan api atau panas tidaklah akurat jadi bagi teman-teman yang akan membeli produk kulit jangan tertipu dengan iming-iming tahan api dan sebagainya termasuk juga water resistant water resistant itu juga tergantung dari proses finishing kulitnya kulit vectan juga ada yang water resistant seperti cordovan lumayan resistant kulit crazy horse chrome tan dengan permukaan yang mengandung oil maka akan water resistant juga apakah kulit asli itu lebih baik daripada kulit imitasi nah itu pertanyaan yang tidak ada jawabannya sebenarnya dua-duanya bagus apabila digunakan sesuai dengan fungsinya dan dipasarkan sesuai dengan faktanya cukup sekian cara untuk membedakan kulit asli dan kulit imitasi semoga teman-teman yang akan belanja kulit atau membeli produk terbuat dari kulit dapat lebih berhati-hati masukan saya untuk teman-teman apabila ingin membeli kulit atau produk kulit alangkah baiknya apabila kita dapat melihat langsung barang yang akan kita beli apalagi belanja online harus lebih hati-hati lagi carilah seller yang trusted dan punya portfolio serta ada jejak rekamnya yang credible sehingga kita tidak tertipu dan tidak membuang uang kita untuk barang yang umurnya sangat singkat semoga membantu terima kasih terima kasih